Real Madrid berhasil melaju ke final Piala Super Spanyol 2021-2022 setelah menaklukkan Barcelona dengan skor 3-2 di King Fath International Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Rabu, tanggal 12 Januari 2022 waktu setempat atau Kamis Dini Hari Wip Namun, di tengah upaya Los Blancos untuk menjuarai Piala Super Spanyol ini, Toni Kroos membuat klaim mengejutkan Menurut Toni Kroos, penyelenggara Piala Super Spanyol mungkin menginginkan Real Madrid untuk terlibat dalam kompetisi tersebut setiap tahun Piala Super Spanyol awalnya dimainkan antara pemenang La Liga dan pemenang Copa del Rey Melihat Los Blancos selalu bisa ikut kompetisi, Kroos menilai penyelenggara Piala Super Spanyol mungkin sengaja mengubah peraturan untuk memastikan hal itu terjadi Yah, jelas tidak banyak yang dilakukan Real Madrid untuk mencapai Piala Super Spanyol karena kami tidak memenangkan Liga atau Copa del Rey Ucap Kroos dalam podcastnya, Ein Fahmalupen, dikutip bolasport.com dari Football Espana Akan tetapi, disinilah kami berada sekarang Dua tahun lalu, Piala Super dimainkan dengan empat tim untuk kali pertama Kami belum pernah menjadi juara di Liga atau Copa del Rey dan akhirnya kami memenangkan Piala Super Apa yang bisa saya katakan padamu? Sejujurnya, saya pikir penyelenggara memiliki kepentingan tertentu di mana kami berpartisipasi Ujarnya lagi Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton